B.M.K.G. Waspadai potensi gelombang 4 meter di Laut Sawu NTT Abadikini.com, Kupang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, B.M.K.G. mengimbau warga agar mewaspadai potensi gelombang hingga 4 meter yang berpeluang melanda wilayah Laut Sawu Nusa Tenggara Timur NTT selama beberapa hari ke depan Potensi gelombang dengan ketinggian 2,54 meter perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap pelayaran terutama kapal feri Kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang B.M.K.G. Syaeful Hadi di Kupang, Sabtu Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Laut NTT yang berlaku selama 7-8 Januari Wilayah Laut Sawu merupakan jalur utama pelayaran antar pulau di NTT serta area utama penangkapan ikan Oleh sebab itu, kata dia, potensi ancaman gelombang 2,54 meter atau kategori tinggi perlu diwaspadai operator kapal maupun para nelayan Syaeful menyebutkan selain Laut Sawu, sejumlah titik perairan laut lain juga berpotensi di landa gelombang tinggi yaitu Selat Sumba bagian Barat Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu Perairan Selatan Kupang Rote Dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu Lebih lanjut ia menjelaskan Sementara itu, kondisi pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari arah barat daya ke barat laut dengan kecepatan angin berkisar dari 6-25 knot Syaeful mengingatkan operator kapal dan para nelayan di NTT agar terus mengikuti perkembangan informasi cuaca maritim yang terus diperbaharui BMKG agar menjadi referensi dalam kegiatan pelayaran Terima kasih telah menonton!